Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Untuk persiapan menyambut para pembalap pemerintah kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan, Motor trailer untuk parade pembalap MotoGP Mandalika pada 25 September 2024 sudah siap digunakan. Mobil trailer itu bawa dari sirkuit Mandalika dan saat ini sudah diparkir di halaman kantor wali kota Mataram dan dalam proses persiapan. Kata asisten Isetda kota Mataram lalu Martawang di Mataram Senin. Persiapan yang dilakukan terhadap mobil trailer itu diantaranya, pengecatan dengan menampilkan wajah-wajah pembalap MotoGP 2024, dan pengecatan mesin, pemasangan alat pemadam api ringan atau apar serta aksesori lainnya. Persiapan trailer Mandalika itu sepenuhnya dilakukan oleh pihak penyelenggara. Kami hanya ke bagian tempat untuk memudahkan akses pembalap karena lokasi start di Sangkaryang, katanya. Ia mengatakan, kegiatan parade pembalap akan dihadiri 11 bintang pembalap MotoGP, yang akan berlagak pada 27 hingga 29 September 2024. Dan salah satunya, Mark Marquez, akan menjadi sosok utama meramaikan parade, serta satu pembalap Indonesia di Honda Team Asia Moto2 yakni Mario Aji. Dalam konsepnya, para pembalap akan melakukan parade pada Rabu 25 September mulai pukul 16.00 Wita, dari depan Taman Sangkaryang Jalan Pejanggik menuju ke arah barat dan finis di teras Udayana. Para pembalap ini akan diarak menggunakan mobil trailer Mandalika, agar masyarakat bisa lebih leluasa menyaksikan secara langsung wajah-wajah pembalap idola mereka. Pembalap ini akan diiringi atau dikawal oleh sejumlah penggemar motor yang ada di daerah ini, katanya. Terkait dengan itu, pihaknya berharap agar masyarakat bisa menjaga keamanan, kenyamanan, dan situasi yang kondusif di wilayah masing-masing. Dengan demikian, tiga target sukses pemerintah kota Mataram yakni sukses penyelenggaraan, sukses pencitraan, dan sukses ekonomi bisa tercapai. Mari kita meriakan dan buktikan kita adalah tuan rumah terbaik yang bisa menyapa tamu-tamu, katanya. Selain itu, ribuan siswa yang sekolah pada jalur yang dilalui peserta parade, juga akan keluar di pinggir jalan untuk menyambut dan memberikan semangat ke para peserta. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.